halo 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 semuanya nama gw zenlin kali ini gua akan bermain game hitam p story baiklah gua akan memulai gamenya sekarang juga siapa nama karaktermu dien oke bukannya gua pilih bahasa Indonesia ini ceritanya deh pokoknya aku tidak mau menikahi gadis itu tolong jangan pergi nak pikirkan lagi baik-baik mau bagaimana lagi nak hanya itu satu-satunya cara melunasi hutang keluarga kita pada juragan bener nak lagi pula anaknya juragan naksir sama kamu kok hehehe ternyata gua ganteng juga guys coba kamu lihat lagi fotonya aku sudah pernah melihatnya kok bu hahaha Wow cantik sekali guys mengingatnya saja sudah malas duh aku tidak mau dijodohkan jodoh itu datang karena cinta bukan karena paksaan tapi apa kamu yakin mau pergi merantau sekarang ya ya aku sudah memulatkan tekatku cari uang di kota enggak gampang nak kamu ini baru lulus sama loh kita tidak bakal tahu kalau kalau tidak mencoba Bu bener sekali ya nak tapi waktu kita cuma 10 minggu loh kalau begitu aku akan mendapatkan uangnya sebelum itu kami cuma bisa mendoakan nak kami sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengembangasi hutang-hutang kita doakan jen saja ya Bu jangan khawatir hanya kalung ini harta satu-satunya bisa kami beri untuk modalmu merantau nak semoga bisa membantu dalam mencari kerja di kota nanti amin bu aku mendapatkan kalung waduh ayah mau kerja di sawah dulu ya berpamit tanlah kepada kedua orang tomutap ada lokasi yang ditentukan hati-hati ya nak ibu doakan semoga kamu selamat dan sehat selalu Oh ini sedih nih bunya ayah jen mau pergi dulu ya Oh ayah Oh enggak kok ini cuma ada pasir masuk ke mata ikutlah jalan di sebelah kanan jika kamu sudah siap kamu juga dapat menggunakan virtual joystick untuk bergerak di sini kita guys gua merantau mencari pekerjaan setelah beberapa lama aku tiba di kampung citampi Wow ada capung guys waduh waktu kecil gua sering nangkap capung guys aku sudah menghabiskan 100 rupiah untuk angkes kesini aku harus segera mendapatkan cara untuk menambah uang bekalku aku harus melakukan apa ya hei kamu ya kamu dari tadi diperhatiin kok seringat seringuk gitu ya kamu perlu bantuan iya ah enggak Pak ini saya kehabisan uang bekal saya perlu uang cepat Bapak tahu di mana saya bisa dapat uang cepat Pak hehehe ngepet nak Oh kebetulan ini saya punya toko nih kalau kamu perlu uang kamu bisa jual barang apa saja ke saya Oh iya nama saya Totong salam kenal ya Pak Totong tetapang nih guys Tatang mungkin ya Pak Tatang eh iya salam kenal Pak Tatang kebetulan banget Pak ini toko Pak Tatang guys Hai tok atuh mangga Monggo asah mau itu sama guys gue bingung guys nih membedakannya Monggo aku dipilih jual untuk ngejual barang-barang kamu jual emang gua punya Pak Oh kalung guys udah deh kita jual nih saya punya gorengan juga sok sok atau sak ini guys sok ambil lumayan buat tambahan bekal kamu terima kasih Pak Tatang wah makasih banyak ya Pak Tatang aku mendapatkan gorengan eh aku mendapatkan gorengan kita bisa mancing guys keren eh eh tunggu dulu sini kamu yuk ada Pak sapeng kamu cari siapa di sini nak iyo dia teman saya jangan galak-galak gitu atuh Oh kamu kenalan Pak ya kenalkan saya Tio saya sapam di sini jadi nama kamu Jien salam kenal ya salam kenal ya wah itu gorengan ya kebetulan saya belum sarapan nih hari ini Pak Tio mau sebagian gorengannya Pak Wah kalau tidak merepotkan sih boleh aja hehehe ya Dhani gua kasih nih gorengan terima kasih ya saya suka ini kamu juga merasa lapar Oh gua lapar juga guys jadi kamu ngapain di sini Jien lagi berkunjung aja gua mau cari kerja Pak saya baru merantau sini mau cari kerja Pak Oh kamu datang dari mana memang memangnya guys dari desa Bojong limo Pak Bojong lima lah lah Bojong lima Iya Pak kenapa memangnya ya itu kan kampung halaman Nenek saya dulu waktu kecil sering main ke sana Oh iya ya kok saya nggak pernah lihat ya hahaha ya iyalah kamu mungkin belum lahir waktu itu belum lahir waktu itu hahaha bercanda Pak hahaha 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 ngomong ngomong-ngomong hebat ya kamu masih semuda ini sudah merantau sebenarnya ada alasan kok Pak Oh boleh saya tahu aku pun menceritakan alasanku merantau ya ampun nak saya jadi terharu dan sekarang saya bingung mau ngapain Pak kalau kamu mau kamu bisa tinggal di gudangnya Pak RT Wah bener saya mau Pak ya memang sih kurang bagus tapi sedangnya layak ditinggali itu sudah lebih dari cukup Pak ya sudah nanti saya huruf dulu kamu tunggu di sini oke Pak terima kasih Pak beberapa saat kemudian Pak Tio Hai ya kata Pak RT kamu boleh tinggal di gudangnya saya bilangnya kalau kamu ini anak kerabat saya di kampung terima kasih banyaknya Pak baik yuk saya antar di sini gue diantar guys Hai Oh ini rumahnya Oh ini gudangnya nah ini dia gudangnya di dalam sudah ada beberapa perabotan seadanya nanti kamu cek sendiri ya Ya Pak Terima kasih banyak ya ah bisa aja aja kamu Oke saya mau balik dulu ya ke pos Oke Pak Hai masuk ke gudang iya ada capung guys pengen gua tangkap tep wabung juga gudangnya guys hahaha tep kamu dapat menggunakan lembar ini untuk menyimpan barang-barang bilalan bilakan selmu penuh yang ini kamu dapat menggunakan meja ini untuk belajar berbicara dan meningkatkan kecerdasanmu Oke ini cermin kamu dapat menggunakan cermin ini untuk berlatih berbicara dan meningkatkan skill komunikasimu ini alat jim kamu dapat menggunakan Dumbbell ini untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan fisikmu wuuh dan ini kamu bisa tidur di sini untuk memulihkan energimu dan pindah ke hari berikutnya dan pintu ini ada kebun kecil di belakang mungkin aku bisa menem sesuatu di sana nanti Oke sudah semuanya guys aku sudah melihat semua perabotan di sini sekarang aku harus pergi keluar dari keluar dan mencari pekerjaan kita akan mencari pekerjaan Hai jadi di sini mereka menyediakan lawangan pekerjaannya eh ada Pak Tio Wah sudah mau melamar pekerjaan ya tapi apa saya bisa langsung diterima ya hahaha itulah hebatnya katain kota ini pekerjaan mudah didapatkan tidak salah aku datang ke sini nah sekarang cek papan pengumuman itu dan pilih pekerjaan sesuai minatmu baik pak penjaga sekolah tukang asongan kayaknya hijau ini udah kita bisa guys pilih gua menjadi jaga sekolah saja kerja 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 status bekerja ah juga musiknya guys 살�행 차� Apa flavor kamu terlalu lelah untuk bekerja oke kembali oh sudah malam show kita main deh ini apa ini oh kita pulang ke rumah aja deh guys bukan rumah gitu gudang Gue nanggapnya rumah Kita pulang ke rumah Tidur Isi tenaga Minggu ke satu Apakah kamu mau melatih berbicara Waktu yang diperlukan 60 menit Energi yang diperlukan 5 Oke Simpan dan tidur Pertama Tidur Oke aku harus bekerja lebih giat lagi hari ini Aku harus mengirim uang sebanyak 150 rupiah Untuk membayar hutang orangtuaku pada hari minggu Saya terlalu lelah bekerja dan pingsan begitu sampai rumah Sehingga saya telat bangun hari ini Oke kita kerja lagi guys Terus mengumpulkan uang 150 rupiah Halo Pak Tio Selamat pagi Penjaga sekolah sudah Coba kita jadi tukang acongan guys Pekerja Tidak Tidak terkumpul guys Oke Gue akan pulang dulu Gue akan melatih skill 2 Yang perlu ditingkatkan apa ya Oh siapa ini guys Pak RT kah Pak Soleh Halo Zen Panggil saya Pak Soleh Saya ketua RT disini Oke Masuk ketuma Gue mau lelatih apa ya Belajar dulu guys Abenkio Iya Cinta-cinta bahasa Terus gue Berlatih komunikasi Iya Latihan berbicara Latihan lagi Lagi Ini penting deh guys Kayaknya Ini apa ini Oh iya Eventory lupa gue Terus gue mau latih Latihan fisik guys Iya Simpan dan tidur Oke Iya Tidur Kita bangun Saya terlalu lelah bekerja Dan pingsan begitu sampai rumah Sehingga saya telat bangun hari ini Tidak masalah my friend Kita kerja lagi Kerja jadi apa ya guys Penjaga sekolah lagi deh Penjaga sekolah Kerja Eh tunggu dulu guys Buduh honornya apa ini Kita butuh Oh Level 2 Pedagang Cuan key Baju singlet Komunikasi Oke Penjaga sekolah dulu guys Kerja Kita kembali ke rumah lagi Dan meningkatkan skill Siapa ini guys Ada Wah hilang dia guys Halo 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 Kamu siapa Aku mau ngobrol nih Halo 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 Hehehe Ya guys Tidak bisa ngobrol Sok asik kamu Zen Lalu komunikasi Iya Dan sleeping beauty Simpan dan tidur Iya Kok gak naik-naik ya guys Skill gue Ada aplikasi Ada aplikasi guys Oh ini dia Waduh lama sih ini Gue level 1 Kan ada komunikasi dulu ya Komunikasi Ada laundry Toba gue masuk Laundry Halo Gue mau berbicara dengan orang Mau cuci baju Orang selalu meninggalkan sesuatu Dipakaian mereka Jadi jangan lupa cek disini Kalau kamu kehilangan barang penting Untuk quest kamu Yap Gak ada gambarnya guys Lalu gue mau kemana ya Kerja deh Gue kerja lagi deh Tukang asongan lagi Kerja Waktunya gue tidur Oh Halo Saya kita berbicara bentar Hmm Gak ada Gak tidur guys Gak tidur Simpan dan tidur Ya Oke Baiklah guys Untuk sekian dulu video dari saya Terima kasih buat kalian semua sudah menonton Kita akan berjumpa lagi di next video Sampai jumpa See you Sampai jumpa This is where Come on Sampai jumpa Terima kasih telah menonton